Halo guys, welcome back to my channel. Buat kalian yang baru bergabung jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tonton video ini sampai habis ya. Sepertinya, pertemuan N.J. Baskoro dengan anak pedangdut Ayu Ting Ting yakni Bilkis Humaira Razak kembali urung dilakukan. Penyebabnya ternyata bukan dari sisi Ayu Ting Ting, tapi terkendala Bilkis Humaira Razak sendiri. Cucu Abdul Rozak ayah Ozak itu rupanya belum memberi respons tentang pertemuan dengan ayah kandungnya itu. Diketahui, rumah tangga Ayu Ting Ting dengan mantan suaminya itu hanya bertahan beberapa bulan. Ayu Ting Ting yang dinikahi N.J. Baskoro pada Juli tahun 2013 secara mengejutkan resmi bercerai pada April tahun 2014. Ditambah lagi dengan skandal N.J. Bersama sederet wanita saat ia masih menyandang status suami Ayu. Perdamaian yang diembuskan pihak sang pedangdut ditanggapi positif oleh pengacara N.J. Denny Karel Tumuju. Dilansir dari Youtube Surya Citra Televisi SCTV pada tanggal 14 September tahun 2021. Denny mengaku kliennya telah menunggu bertahun-tahun agar bisa menemui Bilkis. N.J. ini kan sudah bertahun-tahun dari sekitar Bilkis lahir. Sekarang mungkin sudah tujuh tahun lah. Udah kepengin ketemu cuma waktunya ini belum mempertemukan mereka. Ungkap Denny. Sayangnya, perdamaian yang digadang-gadang tersebut ternyata tak semudah membalikkan telapak tangan. Ayu Ting Ting baru-baru ini menjelaskan bila permintaan N.J. untuk bertemu Bilkis tak gampang untuk diwujudkan. Apalagi kata Ayu. Pihak N.J. tidak bisa memaksakan perasaannya. Tidak segampang dan tidak semudah itu. Apalagi mereka tidak bisa memaksakan perasaan saya itu seperti apa. Kalau mereka di posisi seperti saya pun pasti akan melakukan hal yang sama. Terang sang pedangdut. Pengacara Ayu Ting Ting. Minola sebayang lantas mengungkap alasannya karena semua keputusan berada di tangan Bilkis. Akan tetapi, bocah tujuh tahun tersebut belum memberikan respon ketika ditanya soal pertemuan dengan ayah kandungnya. Dia juga sudah bertanya kepada Bilkis. Apakah Bilkis mau kalau misalnya papa ingin ketemu? Sampai hari ini Bilkis masih belum memberikan satu respon. Kata Minola sebayang seperti dikutip dari Youtube Surya Citra Televisi SCTV. Bilkis memang besar tanpa kehadiran sang ayah. NG Baskoro Apakah ada efeknya? Seorang ayah memiliki peranan penting dalam hidup anaknya, terutama anak perempuan. Mereka akan menerapkan standar terhadap lelaki dengan melihat perilaku ayahnya sejak kecil. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like and share-nya ya. Terima kasih. Jangan lupa like and share-nya ya.